Nah guys, jika kamu mengalami hal begini saat mengakses YouTube, keluar tulisan YouTube tidak menanggapi, berikut saya akan membagikan solusinya. Jadi jangan di skip-skip simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengatasi YouTube tidak menanggapi. Untuk studi kasus di sini, saya menggunakan HP Xiaomi saya yang sudah cukup berumur ya. Dan mungkin akan sedikit berbeda untuk tampilannya jika HP yang kamu gunakan berbeda. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke guys, untuk di sini saya akan membagikan beberapa caranya. Untuk cara pertama, silakan cek update aplikasi YouTube. Di sini masuk ke Play Store, kemudian cari YouTube. Nah guys, jika tulisan di sini update bukan buka, artinya aplikasi YouTube kamu harus diupdate terlebih dulu. Namun apabila tulisannya buka seperti ini, artinya aplikasi YouTube kamu sudah menggunakan versi terupdate. Kemudian lanjut ke cara berikutnya. Cara kedua, hapus cacu dan paksa berhenti. Oke guys, untuk menghapus cacu dari aplikasi YouTube, kamu bisa masuk ke setelan yang ada di HP Xiaomi atau langsung dari aplikasinya. Nah, untuk mempercepatnya, saya akan langsung masuk ke aplikasi YouTube ya. Di sini, tap dan tahan di aplikasi YouTube. Kemudian di sini, pilih info APL ataupun info aplikasi. Kemudian di sini, pilih penyimpanan. Kemudian di sini, pilih hapus cacu. Jika sudah, kita kembali. Kemudian di sini, klik paksa berhenti. Kemudian pilih OK. Kemudian jika cara ini belum update juga, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara ketiga, hapus data dari aplikasi YouTube. Sama juga seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan fitur setelan yang ada di HP ataupun langsung dari aplikasi YouTube. Untuk mempercepatnya, di sini saya akan masuk langsung melalui aplikasi YouTube. Tap dan tahan aplikasi YouTube. Kemudian pilih info APL ataupun info aplikasi. Kemudian pilih penyimpanan. Kemudian di sini, pilih hapus data. Namun perlu diketahui, ketika kita melakukan hapus data aplikasi YouTube, maka aplikasi YouTube-nya akan tereset ulang. Nah guys, sehubungan saya sudah menghapus data dari aplikasi YouTube, maka untuk di sini, tampilan aplikasi YouTube-nya sudah berubah ke setelan awal dari aplikasi YouTube. Dan untuk akun yang saya gunakan di aplikasi YouTube-nya pun sudah berubah dari akun yang sebelumnya saya gunakan. Namun apabila cara ini tidak berhasil juga untuk membuat aplikasi YouTube-mu berjalan dengan lancar, maka silakan lakukan cara yang terakhir ini. Cara terakhir yang menurut saya yang harus kamu lakukan yaitu, bestar HP Xiaomi kamu. Namun seandainya keempat cara di atas sudah kamu lakukan, dan tetap saja aplikasi YouTube di HP-mu bermasalah, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk reset HP kamu ke setelan pabrik, atau itu tanda sudah waktunya ganti ke HP yang baru. Jadi demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!